Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Jaiha Ketemu lagi bersama saya Fia di Jaiha Podcast dalam program Healthy Corner Nah sahabat Jaiha apa kabar semua nih Saya harap semua baik-baik saja dalam keadaan sehat walau Fiat Seperti itu ya Pada kesempatan kali ini pastinya kita akan membahas topik kesehatan yang menarik Dan dengan narasumber yang sudah ekspert di bidangnya Oke jadi stay tune terus ya sahabat Jaiha semua Pada kesempatan kali ini tema kita adalah tentang hemoroid Atau ambeien seperti itu ya Nah nanti disini kapan sih ambeien atau hemoroid itu harus dioperasi Seperti itu Nah tanpa berlama-lama lagi di dalam hadapan saya Sudah ada narasumber kita Saya sapa dulu ya sahabat Jaiha ya Halo dokter Popi Halo mbak dokter Fia Oke sehat ya dok ya Oke alhamdulillah Dokter terima kasih untuk waktunya Nanti kita bincang-bincang ya dok Membahas tentang hemoroid atau ambeien ini Oke sebelumnya sahabat Jaiha Saya mau memperkenalkan Dokter Popi ini adalah salah satu dokter spesialis bedah umum yang ada di rumah sakit Jaiha Mungkin teman-teman sahabat Jaiha semua sudah pernah periksa Mungkin sama dokter Popi gitu ya Sudah pernah bincang-bincang juga Jadi beliau ini punya banyak pengalaman sekali gitu ya Tentang terkait dengan bedah pastinya gitu ya Salah satunya adalah bedah tumor jinak seperti itu Kemudian untuk usus buntu gitu ya Hernia seperti itu Kemudian terkait dengan debateri demen luka Itu juga beliau sudah sangat berpengalaman sekali Jadi kalau ada problem-problem Seperti tadi yang saya sebutkan Jenengan bisa langsung nanti konsultasi dengan dokter Popi Gitu ya dok ya Oke siap Dok kita langsung aja nih ngobrol santai ya dok ya Jadi kita mau membahas tentang hemoroid Atau yang biasa disebut ambeien gitu ya Jadi mungkin sahabat Jaiha taunya ambeien nih dok gitu Sebelumnya kita mungkin bahas di awal dok ambeien tuh apa sih dok gitu Penyakit apa dok ambeien itu atau hemoroid itu Seperti itu Oke Hemoroid ini kalau awam memang paling banyak bilangnya ambeien Terus paling sering tuh pasien datang bilang Dok saya ada ambeien tau dari mana Biasanya saya nanyanya BAB nya berdarah atau ada benjolan Pertanyaannya biasanya gitu Terus ambeien tuh apa sih Sebenernya ambeien itu Pelebaran pembuluh darah di dubur Nah karena pembuluh darah yang dia melebar Akhirnya kulit atau permukaan ususnya itu Dia ikut melorot Ikut membesar Nah itu akhirnya jadilah ambeien Sebenernya prinsipnya pelebaran dari pembuluh darah Oke Pelebaran dari pembuluh darah Makanya tadi salah satu gejalanya tadi BAB berdarah gitu ya dok ya Ada juga yang bilang Penempat pembesaran anal cation Anal cation tuh maksudnya bantalan Bantalan dari dubur Disitu kan banyak pembuluh darah Sebenernya sih diutakan tuh ya mirip-mirip gitu Oke oke baik kalau gitu Jadi intinya adalah pelebaran pembuluh darah tadi gitu ya dok ya Nah dok Dari kan karena pelebaran pembuluh darah gitu ya Salah satunya Penyebabnya apa sih dok gitu sih Pelebaran pembuluh darah ini sehingga menyebabkan ambeien gitu dok Jadi Karena disitu banyak pembuluh darah ya Jadi pada saat darah dari jantung dia akan turun ke arah dubur Kemudian darah dari dubur dia tidak bisa kembali ke jantung Oke Susah Akhirnya terjadi pengumpulan pembuluh darah dan pengumpulan darah disitu Dan dia akan melebar Bisa karena apa Karena mengejan terlalu lama Oke oke Contohnya disini nih gambarnya Nah jadi pembuluh darahnya melebar Terus kemudian karena apa Ngejan Ngejan berarti karena dietnya yang rendah serat Atau bisa juga pada ibu hamil nih Karena kan kekanan bayi Sehingga darahnya mau lewat juga Susah Kemudian Tumor Ada juga tumor-tumor yang menyebabkan akhirnya Aliran darah disitu terhambat Karena harus mengejan juga Penyebab ambeien Oh oke siap kalau gitu Dok Saya sering banget denger-dengar gitu ya Kayak Sahabat JIHA tuh banyak banget mikir kalau Salah satu penyebab juga gara-gara suka makan pedas dok Bener gak sih dok Ya jadi Biasanya saya amati pada pasien-pasien Yang Makannya banyak pedas Pembuluh darah disitu cenderung melebar Contohnya kalau kita makan pedas Wajah aja kita memerah Betul-betul Nah di digur juga bisa Pembuluh darahnya jadi melebar Dan juga ada iritasi Nah jadi bisa bikin jadi sampai ambeien Oke Berarti sebenarnya juga bisa jadi ya dok ya Iya Tadi konsumsi makan-makanan yang mungkin cenderung pedas tadi Oke soalnya banyak ditanya juga itu dok Oke deh Baik kalau gitu Jadi kita udah tahu ya Sahabat JIHA semua gitu ya Terkait dengan tadi penyebab dari si ambeien ini apa gitu Kemudian dok selain Tadi kan gejalanya mungkin dokter udah sempat singgung gitu ya Dengan BAB berdarah salah satunya Kemudian penyebab Apa sih gejala lain dok Gejala lain apa sih dok si ambeien ini gitu Jadi kita bisa bagi dua tuh Ambeiennya itu bisa ambeien dalam atau ambeien luar Oh iya Cenderung ambeien dalam itu lebih banyak pasien akan datang dengan BAB berdarah Dok BAB berdarah nih biasanya kita tanya sakit gak? Kalau gak sakit biasanya ambeien dalam Kalau dia ada benjolan di dubur atau rasa gak nyaman di dubur itu berarti ada benjolan yang dia akhirnya kalau kita himpit di pantat itu jadi kayak ada yang ganjel Nah atau di benjolan di pantat ih sakit banget Nah itu biasanya ambeien Oke kalau gitu berarti ada dua tipe ternyata ya dok ya Ada yang di dalam yang kita sebut mungkin hemoroid interna gitu ya dok ya Dan yang eksternak gitu ya Oke jadi nanti biasanya dia muncul keluar atau enggak gitu ya dok ya Oke siap kalau gitu Nah dok kalau apa namanya terkait dengan ambeien ini sendiri Pastinya kayaknya ada grade-grade nya ya dok ya Ada stadium-stadiumnya gitu ya Nanti dari stadium awal sampai mungkin nanti stadium akhir gitu ya Nah untuk penanganannya sendiri dok seperti apa Terutama mungkin untuk di stadium awal nih gitu Kalau memang ternyata dia tadi ada keluhan BAB berdarah gitu ya Kemudian mungkin ditemukan adanya benjolan gitu di anusnya gitu ya Untuk awal-awal sebenarnya apa sih dok yang perlu Penanganan apa dok yang bisa kita lakukan seperti itu Oke sebelum kita ngomong sampai ke arah apa sih tindakannya Berarti kita harus tahu dulu nih ambeien ini kita udah nyampe di stadium berapa Nah stadium itu sebenarnya dia kita lihat dari si dalam dubur ini Si ambeien ini udah nyampe di level mana Kalau dia misalnya cuma di dalam pelebaran pembuluh darah aja kita bilang gradenya masih grade 1 Kalau dia udah lewat tapi masih bisa kembali sendiri kita bilang grade 2 Kalau dia keluar gak bisa balik kita bantu pakai jari itu masuk grade 3 4 berarti dia udah gak bisa balik lagi Nah kapan kita lakukan tindakan kalau dia udah masuk ke biasanya grade 2, grade 3 yang kita udah gak bisa konservatif Dalam artian kita udah gak bisa pakai obat lagi Oke oke Jadi gagal dengan pengobatan konservatif Kemudian mungkin dia sudah terjadi pendarahan, gangguan keogulupati yang akhirnya terpaksa memang kita harus penanganan dengan pembedahan Jadi utamanya lebih ke arah sana Kalau masih grade-grade 1 dengan kita obat-obati konservatif masih bisa Kita kembali ke yang biasa dulu Oke berarti nanti kalau untuk stadium awal bisa banget dengan tadi obat-obatan gitu ya dok ya Tapi memang kalau untuk udah di grade-grade atau stadium-stadium lanjut itu mungkin nanti diperlukan tadi operasi tadi gitu ya Oke siap kalau gitu Nah dok tadi kita udah singgung-singgung nih terkait dengan operasi gitu ya Tadi kondisi-kondisi seperti apa berarti kan lebih ke di stadium 3-4 gitu ya dok ya Kita nanti lakukan operasi tapi juga kadang-kadang dilihat juga kondisi gitu ya seperti itu dok Nah untuk operasi ini sendiri dok persiapan apa sih dok yang perlu kita lakukan dok gitu Sebelum melakukan operasi si ambien ini atau hemoroid ini gitu Oke biasanya kalau kita mau operasi memang ada semacam urus-urus Waktu operasi supaya medan operasinya clear jadi biasanya dikosongin dulu tuh isi urus-urusnya Nah itu biasanya kita lakukan paling tadi dari minimal dari satu hari sebelum itu kita udah bersihkan Oh oke Jadi pada saat operasi udah clear Oke Lain-lainnya sih gak ada hal unsus kecuali pasien punya comorbid Sehingga kita harus tanangani comorbidnya ya Oh iya oke Lebih penyakit-penyakit penyertanya gitu ya Oke siap Nah dok ini juga kadang-kadang menjadi ini juga sering juga jadi pertanyaan dok Jadi banyak juga pasien-pasien tuh dia yang takut dengan operasi ambien atau hemoroid ini Jadi bilangnya gini sakit banget katanya gitu Lebih-lebih dari lahiran gitu Saya tuh sering dapet kayak gitu Jadi katanya operasi yang salah satu operasi yang menyakitkan adalah operasi hemoroid ini Nah dok kalau dari dokter popi sendiri gimana dok maksudnya terkait dengan operasi ini Apakah mungkin sekarang udah ada teknik terbaru atau mungkin memang sebelumnya memang sakit Atau sekarang sudah enggak atau seperti apa dok terkait dengan operasi ambien ini Tapi yang sebenarnya kita harus kalau bisa sih sebelum yang udah parah Dan tangani dulu Jadi caranya bagaimana Kita tahu nih sebenarnya dia masuk stadium apa Kemudian masih bisa enggak kita perawatan konservatif Kemudian kita pencegahan Jangan sampai ini jadi tingkat yang lebih parah Dengan cara apa Perbaikan pola makan Perbaikan pola BAB-nya Kalau memang perlu ditambahkan dengan obat-obatan Ada banyak modalitas Nah kalau misalnya sudah lewat ya terpaksa Akhirnya kita lakukan tindakan pembedahan Pembedahan itu sendiri ada macam-macam Ada yang kita bilang pilah Pila atau ligasi Kemudian ada dengan cara stapler Kemudian kita lakukan bisa dengan laser yang berbaru nih laser Nah kemudian yang biasanya banyak orang ceritakan itu Lebih ke arah ambien yang dengan metode yang paling biasa ya Yang lama Yang konservatif gitu ya Kayak gitu Tapi sebenarnya tindakan itu kita lihat Apakah dia akan mengenai area yang sarafnya banyak atau tidak Jadi tidak semua operasi ambien dia akan menimbulkan nyeri yang sangat Kalau yang ambien yang dalam gak terlalu nyeri sebenarnya Memang lebih banyak keluhan ke arah BAB berdarah Lebih ke arah sana Jadi boleh Kalau mau nih boleh nanti kita bahas Misalnya itu mulai dari pilah Kemudian ada yang tadi cara biasa Kemudian cara stapler Kemudian yang terakhir stapler Yang lain lagi ada namanya ligasi Ligasi arteri hemorodalis Jadi sebenarnya ada banyak modalitas Yang kita bisa sesuaikan dengan Kondisi luka si pasiennya Pasiennya Oke siap Berarti sebenarnya sih Untuk sahabat-sahabat JIHA Ya gak perlu khawatir juga gitu ya dok ya Untuk sekarang kan metode dari Pembedahan ini sudah sangat banyak gitu Sehingga ya mesti nanti juga Akan dibandingkan dengan metode konvensional Pastinya akan berbeda gitu ya dok ya Dari sisi mungkin tadi nyeri dan lain-lainnya Juga mungkin akan berbeda Tapi balik lagi nanti disesuaikan ya Sahabat JIHA ya Jadi nanti kalau misalnya memang Apa namanya ada keluhan ya Pastinya dikonsultasikan dulu Biar nanti Sahabat-sahabat JIHA mendapatkan nanti Apa sih namanya itu Penanganan gitu Yang tepat gitu ya Seperti itu Baik kalau gitu Lagian sekarang juga Anestesi sudah makin canggih Makin canggih ya Manajemennya sudah oke Udah bagus ya dok ya Sehingga after dari prosedur Pembedahannya gitu ya Bisa men Apa sih efek sampingnya itu Sangat lebih banyak Mengurangi lah Nyerinya tadi terutama gitu Karena kadang-kadang itu si dok yang sering banget Bikin serem Iya Bikin serem Jadi sering kalau nanti ke poli itu Bilang kayak gitu loh dok Sampai kayak sakit banget gitu Agak-agak heboh gini Ngomong sakit banget ya Baik kalau gitu Dok menarik sekali Berarti kan sebenarnya kita tadi udah Tadi ngebahas ya Tentang apa itu Hemoroid Gejalanya apa gitu ya Kemudian tadi Ciri-cirinya Penanganannya juga Sudah kita Apa namanya Tadi kita bahas juga Berarti dok yang paling penting Sebenarnya kan pencegahan gitu ya dok ya Kalau untuk pencegahan sendiri Apa sih dok Secara spesifik Tadi pola makan dan lain-lain gitu ya Selain itu apa dok Yang mungkin bisa dilakukan Sama teman-teman JIHA Biar jangan sampai tadi Kita kena Si ambeyan atau hemoroid ini dok gitu Oke jadi Sebenarnya penyakit-penyakit sekarang ini kan Lebih ke arah pola lifestyle ya Efek dari perubahan lifestyle kita Yang kita udah ninggalin diet rendah serat Semua udah mulai ke arah yang daging Yang ayam Nah itu kembali lagi ke arah sana Kita mulai tingkatkan lagi diet tinggi serat Kemudian Ada lagi yang kita lupa Olahraga Olahraga ini ternyata cukup baik Untuk kita meningkatkan metabolisme Kemudian untuk memperbaiki gerak usus Banyak bergerak Biasanya ususnya dia akan lebih aktif Oke Kemudian dengan diet tinggi serat Harapannya BAB-nya dia bisa ngalir lebih cepat Nah kemudian Akhirnya pola BAB itu juga sendiri akan teratur Konsistensinya juga bisa terjaga Sehingga mencegah untuk terjadinya ambeyan Terus kalau udah terlanjur ambeyan gimana? Nah itu tadi Kembali lagi kita bisa gak jaga itu Supaya jangan sampai lebih parah Jangan sampai jatuh ke dalam kondisi Yang kita harus operasi Betul Oke Jadi prinsipnya hanya sederhana sih Atur pola makan Atur pola makan Atur pola BAB Sama lifestyle kita Oke Terima kasih Dr. Poppy Menarik sekali ya Jadi itu ya sahabat Jaiya ya Tips dari Dr. Poppy Biar jangan sampai Kita semua kena tadi Ambeyan atau hemoroid ini Tapi kalaupun misalnya ternyata Sudah gitu ya Ya harus kita jaga Biar tidak menjadi semakin berat Atau ke stadium lanjut Seperti itu ya Kalau udah semakin berat Biasanya dokter bedanya tambah pusing Tambah pusing Nanti ngoperasinya Wah ini tambah repot nih Nanti kadang-kadang komplikasinya Lebih banyak ya doknya pastinya Ya kan pesen juga yang ngerasain Wah kok gak tambah susah Lebih gede Lebih gede tadi ya Makanya akhirnya afternya gitu ya Setelah prosedur Nanti mungkin keluhannya lebih banyak Dibandingkan dengan Kalau misalnya belum sampai ke yang tadi Apa senama kondisi yang Iya kondisi yang berat Seperti itu Oke deh Dok Terima kasih ya Kayaknya segitu aja sih dok ya Ngobrol-ngobrol kita Seherasan Amin Terima kasih dok Mudah-mudahan sahabat Jaiya semua Tambah lagi wawasannya Gitu ya tambah lagi ilmunya Terkait dengan si hemoroid Atau ambien ini Dan tadi jangan lupa Pokoknya kalau misalnya Memang ada keluhan Nanti tidak usah segan-segar Langsung aja konsultasi gitu ya Kita punya dokter popi disini Nanti kalau misalnya memang perlu Seperti apa akan ditangani Secara baik Sepertitunya Dok itu mungkin yang dari saya sebelumnya Dokter kasih pesan dan kesan dok dok Buat sahabat-sahabat Jaiya di rumah dok Apa aja terserah dok Mau tips-tips atau apapun itu Nanti untuk sahabat-sahabat Jaiya Biar tadi Lebih aware lagi gitu dok Oke Jadi kalau Misalnya teman-teman Jaiya ini Ada keluhan di dubur Sebaiknya segera diperiksakan Kemudian Jangan takut Jangan Udah mikir duluan Wah nanti takutnya gini Takutnya di operasi Takutnya macam-macam Kan belum tentu Masih ada jalan Buat kita lakukan perawatan Dengan konservatif Masih ada jalan untuk mencegah Supaya tidak terjadi yang Lebih berat Tapi kalaupun memang itu Sudah terpaksa Kita harus lakukan tindakan Pemberdahan Kita juga berharap Tidak perlu sampai Sudah yang terjadi komplikasi Sehingga kondisi itu Lebih berat Jadi jangan sungkan untuk bertanya Jangan sungkan untuk konsultasi Terima kasih dokter Poppy tipsnya Menarik sekali sahabat Jaiya Dokter terima kasih banyak Untuk waktunya Bincang-bincangnya Nanti next kita bahas Nanti topik kesehatan lainnya lagi Oke kalau gitu Baik sahabat Jaiya semua Terima kasih banyak Untuk waktunya Sudah mendengarkan podcast ini Saksikan nanti podcast-podcast lain Pastinya di channel youtube Rumah Sakit Jaiya Dan juga nanti di instagram Rumah Sakit Jaiya Akhir kata saya pamit Apabila ada yang salah Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 selamat menikmati